Kauan-kauan penggemar catur, terima kasih sudah berkunjung di Kuda Hitam Chess Channel. Sekarang kita masuk kepada skamat 16 langkah pada VN-nya Gambit ya, atau Gambit Wina. Kita mulai. Inilah ciri-ciri dari Gambit Wina, dipukul oleh Hitam, diterima Gambitnya. Maju terus mengejar kuda. Mengunci pion, membela pion, mundur kuda, membela pion lagi dan menyerang pion ya, kudanya. Membela pion lagi dan dilanjutkan dengan langkah yang lemah, G5 ya. Opsi yang kuat bagi pemain hitam untuk lanjutan seperti ini adalah, coba kita kembalikan dulu. Seperti ini ya, dipukul, menyerang menteri, membela kuda. Kuda kali E7 dan ini hitam bisa menetralisir serangan dari pemain putih. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya. Tadi G5 ya, membela pion dia katanya gitu ya, tapi disini kita melanjutkan dengan menyerang menteri, mundur, skak gitu ya. Raja ke E7. Dan disini terdapat serbuan dari pemain putih dengan pion, mundur kuda, skak, dipukul oleh pemain hitam. Skak lagi ya, disini hitam melanjutkan dengan raja ke E6 yang sangat beresiko ya. Coba kita simulasikan kemungkinan yang bagus untuk hitam adalah raja mundur, skak, raja ke E7. Seperti ini hitam mungkin masih bisa bertahan ya, dengan sumber daya yang dimilikinya. Dan begini posisi akhirnya hitam kalah satu perwira. Inilah yang dia takutkan, oleh sebab itu dia disini ya tadi ya, melanjutkan dengan raja maju ya. Tapi ini juga beresiko skak mat dalam beberapa langkah ya. Skak dulu oleh menteri ya, dipukul kudanya, skak lagi, raja mundur, skak, kemudian raja ke E6 dan mati dalam 16 langkah. Itulah kawan-kawan, skak mat 16 langkah pada Vianya Gambit. Mudah-mudahan menambah pengalaman dan perbendaraan langkah-langkah bagus untuk kawan-kawan yang hobi bermain catur, bahkan dapat meningkatkan secara proporsional untuk ikut bertanding di event-event yang ada di tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gens Unasumus. Salam Gens Unasumus.